Intro Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, puncak curah hujan terjadi pada bulan Februari hingga Maret besok. Lalu bagaimana kesigapan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Tanggirang? Jangan kemana-mana, tetap saksikan Tanggirang Talk. Halo Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kalak? Alhamdulillah sehat. Untuk perdananya nih, kita kali ini Tanggirang Talk ada di luar studio ya, main ke kantor BPBD. Makasih ya Pak ya udah mengundangin kita ke sini. Sama-sama. Iya Pak, ngomongin curah hujan yang cukup tinggi ya Pak ya, akhir-akhir ini. Di akhir Januari sampai awal Februari ini curah hujan cukup tinggi ya Pak ya. Betul. Gimana sih Pak BPBD menghadapi hal tersebut? Sebetulnya hujan yang cukup tinggi itu tidak perlu kita khawatirkan. Dengan catatan kita berkoordinasi di semua OPD yang ada. Kemudian juga mengedukasi masyarakat, memberikan informasi kepada masyarakat, bisa bila terjadi banjir, apa yang harus kita lakukan. Di sini kita juga punya dinas lainnya, seperti dinas PUPR, mereka punya pompa air, kemudian juga mereka membersihkan saluran dan lain-lain. Kita punya DLH. Kalau misalkan ini digalang secara bersama, insya Allah banjir di kota Tanggirang bisa diminimalisir. Tadi Pak Kalak juga sempat menyinggung terkait sosialisasi ya Pak ya. Untuk sejauh ini sejawabannya sih Pak BPBD mesosialisasikan terkait potensi bencana yang ada di kota Tanggirang. Potensi bencana yang ada di kota Tanggirang, kami senantiasa melakukan pembinaan-pembinaan kepada masyarakat melalui kampung-kampung tanggung bencana yang sudah kami bentuk. Karena tidak semua kota Tanggirang itu terjadi bencana banjir. Paling sekarang ini, Alhamdulillah sampai hari ini kita hanya baru ada genangan-genangan. Mudah-mudahan tidak terjadi banjir di tahun ini. Jadi untuk sejauh ini belum ada banjir ya Pak ya, hanya genangan ya Pak ya. Dan itu pun titiknya semakin lama semakin berkurang ya Pak ya. Betul, ini adalah karena kesigapan daripada pemerintah daerah untuk membuat, memperbaiki tanggul-tanggul yang rusak, kemudian juga membuat tanggul baru, kemudian juga menyediakan pompa air, kemudian juga melatih masyarakatnya agar sigap terhadap bencana yang ada. Ngomongin soal tanggap bencana, berapa personil yang disiapkan jika potensi yang paling buruknya ya Pak ya, terjadi? BPBD itu punya 295 personil, dibagi ke dalam 4 UPT dan 3 pos. Kita punya 4 UPT dan 3 pos dan 1 mako. Dari sana, setiap hari itu kita yang tugas itu adalah 100 orang bu. 100 orang kita tugas, kemudian 100 orang lepas piket dan 100 orang cadangan. Jadi kita punya 300 itu dibagi, 1 hari 100 orang yang stand by. Jadi itu tersebar juga di 13 kecamatan ya Pak ya, di wilayah-wilayah tersebut? Di 4 UPT yang mencakup pelayanannya di 13 kecamatan. 4 UPT dan 1 mako. Kalau untuk armadanya sendiri Pak, sama peralatan yang dimiliki? BPBD Kota Tangerang saat ini mempunyai 24 perahu, tadinya kita 19, kemudian kemarin di ABT kita ada penambahan 5 perahu, 2 perahu karet, kemudian 3 perahu piber, kemudian kita punya 14 mesin tempel, kemudian juga kita punya 40 senso. Ini senso yang ada di sini, di mako, dan sisanya sudah kita sebarkan di UPT masing-masing. Kemudian kita punya pelampung ya, pelampung sebanyak 250 pelampung, kemudian tenda. Tenda kita punya 15 tenda ukuran 6 x 10 meter. Kalau mungkin soal COVID ya Pak ya, pasti ada ketakon khusus yang dilakukan jika nanti ada bencana ya Pak ya. Biasanya kita karena menolak orang jadi langsung rangpul aja atau sebagainya, kontak langsung. Ini gimana Pak? Ucapkan ketakon kesehatannya. Kalau dulu kita pakai peralatan seperti biasa, pakai baju seragam seperti biasa, tapi sekarang ini ketika terjadi bencana, kita anak-anak itu memakai pakaian APD, pakai APD lengkap. Ya, kami punya APD sekitar 100 APD, ya mudah-mudahan itu juga tidak dipakai. Karena nggak ada bencana ya Pak ya? Enggak ya. Terus, selain itu ada protokol khusus lainnya Pak, karena APD itu pasti ya Pak ya. Ada pelatihan khusus bahwa nanti ketemu sama masyarakat, tidak boleh melakukan kontak langsung atau gimana gitu Pak? Itu sudah kami lakukan dengan teman-teman, karena setiap hari, Pak, kita, tiap pergantian regu itu mereka sampaikan. Bahkan bukan hanya itu saja, termasuk ketika kita menemukan jenazah, kita sudah ada protokol kesehatan yang kita dilakukan. Kita sudah melakukan kerjasama dengan pihak RSUD Kota Tangerang dalam penanganan mayat di masa COVID-19. Terus, apa sih Pak yang harus diketahui masyarakat, yang mungkin sekarang masyarakat masih belum wear atau belum engeh gitu Pak? Masyarakat yang terkena banjir atau terdampak banjir, sebetulnya mereka sudah tahu gitu, karena masyarakat yang banjir adalah di situ-situ juga gitu. Tidak berpindah kepada yang lain. Ketika kita melakukan, hanya yang membedakan sekarang ini adalah bagaimana kita, apa namanya, menjaga jarak dalam posisi pengungsian. Sehingga kita ada penambahan tenda 15 pun seperti itu, artinya kalau misalkan dulu satu tenda cukup dipakai untuk 40 orang, sekarang mungkin kita batasi hanya sampai 20 orang. Berarti 50 persen dari kapasitas tenda ya Pak ya, sesuai dengan protokol kesehatan yang dilakukan ya Pak ya. Untuk masyarakat sendiri ada pelatihan khusus nggak sih Pak? Masyarakat kita hanya menyampaikan melalui teman-teman di kelurahan dan kecamatan, agar apabila terjadi sesuatu di wilayah, segera menyampaikan kepada kita. Cuma itu aja, tidak ada pelatihan-pelatihan khusus. Pelatihan khusus yang pernah kita laksunakan itu hanya di kampung-kampung bencana, kita di kampung tanggung bencana. Ada berapa kampung Pak yang dibina oleh BPBD? Kita ada 10 kampung bencana sampai hari ini. Selain itu ada 2 bencana lain nggak sih Pak yang berpotensi di Ketetanggerang? Potensi bencana di Ketetanggerang adalah bencana kebakaran. Kebakaran ini terjadi biasa di kota-kota besar, di mana kita termasuk kota yang rawan terhadap bencana kebakaran. Kita pun di tahun ini, Pak Wali Kota merespon bahwa kami akan penambahan 3 armada pemadam kebakaran. Pak Alas boleh Pak, imbawannya atau pesannya buat masyarakat, kita nggak menghadapi COVID-19 saat ini dan silah hudan cukup tinggi, silahkan Pak. Agar tetap waspada, tetap melaksanakan kegiatan gotong royong, membersihkan lingkungannya. Dalam masa pandemi juga, saya berharap bahwa protokol kesehatan tetap dijaga. Dan selanjutnya, apabila memang diperlukan, silahkan menghubungi hotline kami di 021-55821-44 Atau langsung ke call center 112 atau ke Instagram BPBD Kota Tangerang. Selamat ulang tahun Kota Tangerang yang ke-28, semoga tetap jaya. Salam tangguh, Tangerang, ayo! Salam tangguh, Tangerang, ayo! Nah, itu semangat buat teman-teman BPBD ya, Pak ya? Oke, Sobat Tangerang, itu dia obrolan kita bersama Kepala Pelaksanaan BPBD Kota Tangerang. Jangan lupa untuk terus menerapkan protokol kesehatan dan jaga lingkungan dengan Gotong Raya yang bersama. Buat Sobat Tangerang, jangan lupa untuk saksikan terus Tangerang Talks setiap hari, Rabu, jam setengah 8 malam, hanya di channel Youtube Tangerang TV. Salam tangguh, Tangerang, ayo! Salam tangguh, Tangerang, ayo!